Di Tanah Jawa Duhipa, terdapatlah tinggal kerajaan dengan raja dan sistem pemerintahnya sendiri-sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita tampilnya kerajaan sangar yang pertama. Dengan titik-titik pendul, Bapak Walujo, dipersilahkan. Inilah kerajaan pertama mengawali dari pentas jalanan BPNS, Limbo, Bangun, Nusantara. Disusul kerajaan Avenger, kerajaan yang kedua, masuk ke medan latihan peperangan. Tidak lama kemudian, kerajaan yang ketiga, masuk bersama Pentul Harsono. Masing-masing raja memimpin lagi para prajuritnya. Di tengah-tengah geladi, Tiba-tiba muncullah gelimbo yang sangat cantik dikawal para pengiringnya. Pengiring-masing raja memimpin lagi para pengiringnya? masuk di arena belah di keprajurikan bernyata pemunculan para limbo ini mengundang para pentul untuk saling berebut limbo mulai dari pentul harsono pentul jabrik oh limbo cantik sekali para pentul pun berebut limbo Untuk mendapatkan kasih sayang dari lingkup Ternyata perebutan limbo ini mengawali peperangan tiga kerajaan Para raja mengirimkan duta, duta peperangan Apakah ada kerajaan yang dapat memenangkan? Urah Popoh Lagi-lagi Lagi-lagi Urah Popoh Wajah mengirimkan wakilnya lagi untuk berperang Urah Popoh Ternyata sama kuat peperangan ketiga negara Masih lanjut Raja memilih jagoannya untuk berperang antar kerajaan Buda Hitam pun Pak Urum terpaksa untuk diadukan Masih sama Masih remis Perpanjangan waktu Satu waktu lagi maju Ternyata Dari ketiga kerajaan tidak ada yang menang Maka pasukan pun berjoget Berjoget untuk melepas lelah Gencatan senjata Di saat inilah Para lindu Berdiskusi Bersama para pentul Untuk mendirikan Kerajaan Nusantara Mendirikan satu kerajaan Yang terdiri dari Tiga kerajaan Baik Tiga kerajaan Lel называется Certa Bersangat Kerajaan Dari kerajaan Kerajaan Menanggungi Dan Dari kerajaan Akhirnya ketiga kerajaan membentuk satu kerajaan Nusantara. Demikianlah pertunjukan dari tim BPNS.